Terima kasih, itu kata pertama yang ingin saya sampaikan untuk membuka podcast ini Terima kasih sudah menjadi pemimpin yang bijak dan amanah selama 6 tahun belakangan ini Desa DT sangat maju, baik dari segi pembangunan maupun tata kelola wilayahnya Makin rapi dan enak dipandang Para perangkat desa di bawah kepemimpinan bapak pun sangat aktif menjalankan tugasnya Sejak terpilih menjadi kepala desa 6 tahun yang lalu, bapak langsung merangkul semuanya tanpa membeda-bedakan Bapak langsung turun tangan ketika ada masyarakat kesusahan walaupun seringkali dicaci dan dihina Memang seperti itulah harusnya seorang pemimpin, bijak dan amanah Bapak meninggalkan jejak kepemimpinan baik di mata kami Di hati kami, bapak jelas dikenang sebagai pemimpin terbaik desa ini Tak ada yang bisa membantah itu Hari ini, bapak mungkin kalah suara dukungan masyarakat Hingga tidak bisa maju ke periode selanjutnya lagi Tapi itu bukan berarti karena bapak gagal memimpin desa ini sebelumnya Saya yang jelas-jelas tidak memilih bapak 6 tahun yang lalu Mengakui bahwa bapak berhasil merangkul semua masyarakat tanpa membeda-bedakan Bahwa di masa kepemimpinan bapak, desa DT sangat maju Saat rapat, dikritik sepedas apapun Bapak selalu punya cara paling damai untuk menanggapinya Tanpa membenci si pengkritiknya Bapak selalu punya solusi yang tepat dan menenangkan untuk mengatasinya Bapak bantu setiap masyarakat yang mengalami kesusahan Walaupun dicaci dan dihina di depan mata Dimana ada hati pemimpin seluas dan seikhlas itu pak Semoga pemimpin kita selanjutnya bisa mengambil banyak contoh baik dari bapak Jangan capek jadi orang baik dan tulus ya pak Jangan pelit untuk membagikan ide-ide terbaik bapak Yang belum sempat tersalurkan sebelumnya ke pemimpin desa kita yang baru sekarang Sekali lagi saya ucapkan selamat Karena bapak telah berhasil membawa desa kita menjadi lebih baik Semoga Allah balas kebaikan bapak berlipat-lipat ganda Semoga Allah bukakan pintu rezeki yang lebih baik lagi ke depannya Karena sungguh bapak orang baik Amin Ya Rabbal Alamin